Hai semuanya selamat datang di mafandaan channel Halo teman-teman sahabat ceriaku Alhamdulillah cuaca makin terang-menderang dan ya hari ini aku akan menanam sayur kangkung dan sawi aku ya sekarang aku taruh di belakangku sini jadi ada sawi dan kangkung yang sudah setiap hari aku taruh di luar dulu karena kan aku awal mula nanam dari biji itu aku taruh dalam greenhouse kemudian hari ini sudah kelima harinya aku keluarin dan malam itu aku masukin ke greenhouse lagi keluarin lagi di pagi hari siang sampai malamnya nanti dimasukin lagi supaya dia tidak mengalami shock dengan perubahan cuaca yang dari dingin ke panas panas ke dingin gitu ya oke sekarang hari kelima jadi akhirnya bisa tanam sayuranku ini di tempat yang sudah aku siapkan di belakangku ini ya dan aku sekarang mau ambil kompos dulu yuk oke teman-teman jadi aku pikir nanti box yang merah dan hitam sebelah sana itu untuk menanam kacang dan kedelai ya karena tahun ini aku juga mau coba tanam kacang dan kedelai dan kenapa aku akan taruh di box itu jadi kalau memanya cuacanya tiba-tiba turun drop gitu aku bisa masukin ke greenhouse gitu sementara kalau sayur ini sebentar lagi dia sudah bisa dipanen sebenarnya bisa dipanen sekarang ya ini masih baby enak banget cuman aku mau biarkan dia lebih besar jadi yang sawi aku taruh sini dan ini nanti buat kangkung gitu oke deh teman-teman bismillahirrohmanirrohim aku akan mulai menanam sawi aku oke ntar aku siram dulu kalau sayur itu aku usahakan selalu organik dan aku siramnya pakai air hujan oke 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 Terima kasih telah menonton 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 berdiri seger ya ini kan sekarang agak tidur ini cuaca lagi bagus banget nah kalau kalian tanya mbak Ima harus disiram berapa kali sehari tergantung cuacanya juga ya kalau hujan jangan disiram tapi jangan becek-becek banget juga ya secukupnya ini kayak gini masih tidur kayak gini tidak masalah nanti dia akan seger sendiri ya sekarang aku mau lanjut tanam kangkung cuacanya jadi kangkung cuacanya ini nanti mau taruh disini ya ditengah terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 lihat bunganya ya gitu jadi aku dua ini nanti aku biarkan aku mau lihat dia bunganya kayak apa sisanya akan aku cabut kemudian di sebelahnya lagi ini adalah bawang putih bawang putih ini aku sudah tanam sejak bulan September ya akhir September udah masuk ke Oktober gitu deh aku aku tanam ini jadi ini nanti musim panas sudah bisa panen ya kemudian yang disini bayam Swisschart yang kemarin aku panen dan di sampingnya ini ada bayam Swisschart juga tapi yang warna merah ya batangnya sebagian kesana itu juga ada beetroot jadi aku enggak tahu yang mana karena belum keluar tinggi ya dan disini suami aku tanam wortel lagi dari 123 sekarang masuk bed keempat ini khusus untuk buncis yang merambat ya jadi hampir separoh suami aku sudah isi ya dengan buncis rambat ini buncis rambat yang hijau sampai kesana nanti Oke terakhir kita punya bed yang ke-5 jadi bed itu maksudnya rice bed ya rice bed itu kalau dalam bahasa Indonesia nya adalah kebun kotak ya jadi memang dikotak gini dan diisi kompos karena tanah aslinya itu tidak gembur alias tanah lihat ya nggak bisa ditanami jadi supaya tumbuhan tanaman sayuran itu subur maka diakali dengan membuat rice bed atau kebun kotak yang diisi dengan kompos yang bagus ya dan bisa kita ditanam nah disini kita tanam sukini ya suami aku tadi sudah tanam sukini ya ada enam kemudian yang ini runner bean runner bean itu kalau bahasa Indonesia itu artinya Oh buncis Inggris ya karena buncis ini memang famous di Inggris di Belanda aja orang enggak begitu tahu buncis jenis ini ya jadi dia buncisnya depeng dan panjang banget gitu ya di sana orchard atau kebun buah ya jadi ada plam ada kalau plamnya udah mengkel-mengkel jadi calon buah ada plam itu yang berbunga itu Apple gede ya Apple Bramley cooking Apple enggak manis kemudian ini Apple Fuji yang tengah itu per kemudian the rest adalah ya pepohonan ya kita cinta alam jadi kita punya teman-teman oke sekian dulu video hari ini Oh satu lagi Greenhouse ya kan suami aku tadi sudah tanam tomat ya di Greenhouse jadi Greenhouse nya ini ya kalau ini sih ekstra kompos dulu kita bikin kebun kotak dan disini ada gooseberry kemudian ada bunga margarita dan seledri numbuh-numbuh sendiri gitu anyway nanti untuk buah-buahan kayak gooseberry dan blueberry aku akan update bikin vlog sendiri ya itu Lexi nungguin aku ya di sini nah disini suami aku sudah tanam tomat ada 10 tomat yang sudah ditanam ya karena kalau tomat di sini memang enggak suka di luar karena cenderung dingin cuaca di Inggris selatan tempat tinggalku gitu kalau ini seledri besar ya nanti juga akan ditanam disana nunggu cuacanya lebih stabil lagi dan nunggu seledrinya lebih gedean oke itu bunga-bunga yang aku tanam ya dari biji-biji udah mulai ini numbuh kemudian ini bonsai aku ya ini bonsai jeruk-jerukan Alhamdulillah ya lumayan bagus kemudian suami aku juga nanam buncis lagi ini kalau nggak salah buncisnya draft ya kalau draft itu maksudnya buncis pendek nggak merambat gitu nah ini suami aku juga lagi tanem nggak tahu tanem apa sih kacang-kacangan juga ya buncis-buncisan gitu nggak tahu apa oke kemudian di sini juga masih ada beberapa buncis lagi ini yang ungu ini yang hijau ya belum cukup tinggi untuk taruh di luar jadi taruh di sini dulu sama suami aku ya di sini bunga matahari aku ya di sana juga ini nunggu cuacanya lebih bagus dan pohonnya lebih strong gitu untuk aku tanam ini sweet pea bunga nanti aku akan tanam di sana ya di ban itu gitu oke deh teman-teman aku melanjut untuk dalam ke dalam rumah untuk masa hari ini teman-teman terima kasih sudah nonton sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya salam ceria dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati